Oke Pak TaniBS, berjumpa lagi kawan-kawan di channel kita Pak TaniBS ya Pertanan organik kawan-kawan ya, di lahan sempit dengan metode organik kawan-kawan Udah berkawan-kawan, mudah-mudahan siap selalu kawan-kawan ya Panjang umur, objek, objek rezonan rezeki, ansiap selalu Untuk berjalan waktu Pak TaniBS, kita akan memberi tips kawan-kawan ini Pari kita, pari organik kawan-kawan, sudah mulai proses generatif Pasir buah kawan-kawan kemana kemana perawatannya ikuti terus channel kita kawan-kawan selanjutnya jangan lupa subscribe dulu untuk membantu channel kita berkembang-bang oke Pak Tani BBS ya Pak Tani BBS ini para kita kawan-kawan dalam media pod ini pod bekas yang penting pertanian organik kawan-kawan yang penting lahan sempit yang penting kita kreatif kawan-kawan ya di media-media apa saja boleh yang penting kawan-kawan kreatifkan bertujuan untuk me-eficienkan lahan kita kawan-kawan jadi kebutuhan kita sehari-hari tercukupi lahan kita yang sempit dari Pak Tani BBS oke kembali lagi ke terusnya dari kawan-kawan ini para kita fase generatif kita akan proses perawatannya ini dia ini dia ada ini ada sudah pasti generatif otomatis para kita membutuhkan nutrisi yang cukup kawan-kawannya sehingga si bakal buah tadi tercukupi makanya kita lakukan proses atau penambahan unsur arak yang proses kami lakukan dalam pertanian Pak Tani BBS ini ini kompos kawan-kawan Pak Tani BBS kompos ini harus kita rutin kita kasih kawan-kawannya secara berkala secara pembuatannya ada di deskripsi kita kawan-kawannya di TVVC ada tarumpan kompos langsung saja Pak Tani BBS kita tabur saja tidak masalah ini di media port ini oke oke baru tips yang kedua Pak Tani BBS kita pemberian sekali seminggu namanya ini pupur organik sair ini ada ini warnanya agak lain ke Pak Tani BBS kan enggak bening ini pupur organik sair cara pembuatannya Pak Tani BBS juga ada di deskripsi kita ada juga cara-caranya boleh kawan-kawan lihat cara pembuatannya tentu pemberian ini sekali dalam seminggu Pak Tani BBS siram saja keliling Pak Tani BBS ya keliling dua gaing saja cukup oke sarannya Pak Tani BBS pemberian POC ini usahakan jangan terlalu berlebihan kawan-kawannya kalau kita memberi secara berlebihan otomatis pupurnya itu mengalir seiring mengalir berarti terbuang Pak Tani BBS oke paham kan ekosinkan Pak Tani BBS baru tips yang tiga Pak Tani BBS kita menggunakan pesisi dana bati prosesnya ini juga ada deskripsi cara bagaimana proses pembuatan pesisi dana bati oke dan juga aplikasinya ini juga sekali dalam seminggu langsung saja untuk menjaga hamah-hamah menyerang para kita dan juga Pak Tani BBS tips yang keempat kita juga menanam ini ini dalam kenikir kawan-kawannya sepanjang tanaman kita dalam kenikir ini bertujuan untuk menghalau si hamah Pak Tani BBS paham Pak Tani BBS jadi di dalam kenikir ini akan melakukan aroma atau bunga yang akan menarik perhatian si serangga tidak langsung ketenaman kita langsung jadi serangga atau bakunya itu terhalangi oleh tadi bunga kenikir kita buat sepanjang sepanjang pakat kita yang kelima ini juga daun-daun kolok-bol daun-daun tua ini potong saja Pak Tani BBS kita berharap kita pemotongan ini daun-daun tua supaya nutrisi yang diserap oleh tanaman tadi langsung ke buah jadi buah kita jadi komplik jadinya Pak Tani BBS dan juga tunas-tunas muda disini ada juga dimana tunas-tunas muda juga disini sudah ini sudah habis saya potong juga kita potong Pak Tani BBS ya bertujuan supaya tadi unsur harian diserap tadi ini langsung dia Pak Tani BBS langsung ke kita harapkan oke Pak Tani BBS ya semoga bermanfaat Pak Tani BBS proses perawatan kinerarti pada kita semoga bermanfaat kita lanjut ke Pak Tani BBS kita sharing sama kawan-kawan lain Pak Tani BBS ya supaya mereka tahu juga pengamana pengolahan pari kita organik Pak Tani BBS ya oke see you selamat menikmati